assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu jumpa lagi dengan megalo teman vlog kali ini saya berada di tupak desa tupak jadi ini adalah gua ya tuh jadi ini adalah gua jadi mungkin ini kalau tidak direkam ya orang tidak percaya bahwa di sungai ini ada mata air ada guanya juga dan bebatuannya itu sangat unik sekali ini berada di desa cupak kecamatan musikan kabupaten jombang jawa timur dan akan saya mendekat ke sebuah situs jadi konon zaman dulu ini untuk mandi Dewi Kilisuci ya Dewi Kilisuci itu putri ini daripada Prabu Erlangga dari Kerajaan Kediri jadi cucu mungkin ya kalau Dewi Kilisuci itu cucu sepertinya bukan putranya tapi cucunya kayaknya soalnya dari Kerajaan Kediri kalau nggak salah terus disini ada bebatuannya kayak setelakit setelakit seperti itu ya terus kayak ada bekas sepertinya manusia reksasa ini mungkin kalau buat mandi saw worker airnya luar biasa menurut bapaknya tadi ini kalau di disedot pakai itu ya diesel gua nya baru akan terlihat nah ini 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 adalah gua 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 banyak sekali ikannya nah ini adalah gua jadi di dalamnya itu seperti gua maharani jadi kalau kita lihat disini sudah terlihat bebatuan stalaktif nah ini akan saya intip akan saya mendekat seperti ini ya ternyata gawalam ya Allah ini gawadir ya tapi ambunnya kok kayak lengur ya bukan pasannya ulone biasanya benar lengur itu tempat pular mudah-mudahan tidak ya ya Allah ya Tuhan gua cauruh ya ini gua ini gua cauruh penasaran ya senter saya senter ini gua coba tiki bukan senter berikutnya oke santu ini terletakannya ya itu itu terletakannya enggak gua tahu apa yang jodohnya tuh hai lho Hai tuh ya woh-oh-oh hai 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 jauh lu aja nih hai 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 gua nih jauh rujan Hai jauh Hai jenengan saya sehat juga nih nah suka nabut Allah pibu tadi ngejur ini aku dilebani oke temen ya temen ya temen waw cuma kalau rada wajah ini dia lenggul ke dasyanya lelone tapi mbak itu paling gini cuma ujur di dewe nabut 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 senter beruruh gua nopo ini gua cupang bendo ini ke sendang bendo sendang bendo sendang bendo aku cek nginceng aku tak mau gak? aku cek nginceng ke gua ya, aku cek nginceng aku cek nginceng cuma jurnya kayak anu lono goni bapaknya aku cek nginceng bismillahirrahmanirrahim iya, kayaknya tapi perasaan lain ya Allah, api ya Allah penuh, penuh, penuh iya ya Allah, api ya ya rekreasi pokok-pokok ini lu, 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 lu ini rake awwapi rake kini rake ya Allah lu, ini ga tempat rekreasi lu, ini air terjun help lu, 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 lu saya tolak akan menelusuri jadi aneh ya ini adalah pasir ternyata jadi orang sini kalau mencari pasir tidak jauh-jauh ya ada tumpukan pasir ya Allah Allah luar biasa tempatnya sangat sakral setiap garung lagi ya kalau main-main kesini sambil disini juga dekat warung jadi kalau tempat-tempat nongkrong-nongkrong disini sambil ngopi-ngopi juga di atas itu ada warung kau opak disini ngopi-ngopi sambil menikmati pemandangan sambil beli kopi ke opak jadi konon ini tempat permandian Dewi Kilis Mugdi ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu